Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali. Salah kami, Bukit Sitiawan. Selamat pagi, saya Bukit Sitiawan. Kami lagi selaturami. Dan sekarang cek harga Bukit Sitiawan di tempatnya Pak Salim. Yang berada di desa Bentar Kumpit, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jalan Timur. Ikuti perjanjah rekan sahabi cek harga Bukit Sitiawan di tempatnya Pak Salim. Tanggal 3 November itu beliau Pak Salim lagi ngating bonseng di lahan yang pakai topi. Assalamualaikum Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar Pak Salim? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Amin, amin, ya rupan, alamin. Dan mom up Pak Salim ya. Pagi ini saya mau review bonsennya Pak Salim diberjinkan, Kak. Monggo, Kak, silahkan. Alhamdulillah. Terima kasih, Allah. Dan terima kasih, Pak Salim. Saya diberjinkan untuk review bonsennya. Keduakan semoga terjual aris manis. Amin, amin. Dan keduakan semoga sahabat bonsai bisa membeli di tempatnya Pak Salim. Amin, amin, ya rupan, amin. Ya nanti masalah ongkir gimana Pak Salim? Ongkir di tanggung pembeli, Kak. Nanti ongkir di tanggung pembeli. Siap kirim susu saya, Pak Salim. Insya Allah, siapa, Pak. Alhamdulillah. Kurang lebih liputan 10 hari dari sekarang gimana Pak? Alhamdulillah. Itu yang laku yang besar-besar, Pak. Yang jebu-jebu. Laku? Iya, laku. Itu benar. Benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Allah telah memberikan rezeki Pak Salim jualan bonsai. Alhamdulillah terjual aris dan manis itu pengirim di mana Pak Alim? Kota mana? Yang paling jauh di Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah. Itu bonsai apa Pak Alim? Loa, Pak. Loa. Dan terima kasih Bapak yang telah beli bonsainnya Pak Salim. Berdoakan semoga perjalanan bonsainnya hidup sampai di rumah Bapak dan selamat. Dan semoga, Pak, hidup dengan subur. Amin. Amin. Ya Rabbah. Amin. Yang pertama dari mana Pak Salim? Dari sana saja, Pak. Dari sebelah utara ya, Rekan Satuobi. Ikuti perjalanan saya. Ini bonsai jambu kutuk atau jambu alas, Rekan Satuobi. Ukuran medium Pak Salim ya? Coba dari sini kameranya. Nah ini ukuran medium, zat bonsai. Ini ori di batu, bukul besar. Dapan kaping Pak Salim ya? Kating Pak. Hitar kaping, Rekan Satuobi. Ini cantik, sudah pakai pot. Pelontu, ini kakinya, ini menyerang batu. Rekan Satuobi. Cantik sekali ini. Zat bonsai, kartunya tua. Ukuran medium, jambu alas atau jambu kutuk. Harga berapa Pak Salim ini? Itu Rp1.200.000, Pak. Buka harga Rp1.200.000. Bisa tim ikut Pak Alis? Bisa Pak, bisa. Silahkan Rekan Satuobi ya. Ini dijual harga Rp1.200.000. Jambu alas. Harga bisa tim ikut, tipis-tipis. Sudah pakai pot, Pak Salim ya? Iya, Pak. Tinggal, Pak Zang. Silahkan, Rekan Satuobi. Selanjutnya, ini bonsai rukum, Pak Lim ya? Iya, rukum, Pak. Rukum, pucuk merah. Iya. Turu karodekem. Nah, ini kakinya cantik. Unik, Pak. Unik. Nah, ini leku-leku. Sehat bonsai ya? Selesai di salon Pak Salim. Ini rapi sekali ya? Secara pengawatan. Rekan Satuobi. Ini lekuk-lekuk pohonnya ini. Ini rukum, pucuk merah, turu karodekem. Harga berapa, Pak Salim? Itu Rp600.000, Pak. Harga Rp600.000, Pak. Nanti masalah nego bisa, kalian langsung hubungi Pak Salim ya? Iya, Pak. Sahabat bonsai. Atau bisa di nego tipis-tipis. Selanjutnya, bahan bonsai jiwet. Jiwet, Pak. Ini ukuran L. Rekan Satuobi. Ada keruaknya. Ini kaki. Putar, Pak Lim ya? Putar, Pak. Kakinya. Ini kaki putar. Sahabat bonsai ya? Ini subur. Ini rukum, apa, maaf? Jiwet. 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 Keruak-keruak. Harga berapa, Pak Salim? Itu Rp700.000. Buku harga Rp700.000. Nah, silakan ya. Rekan Satuobi. Yang belum punya koleksi ya, Pak Jiwet. Ini dijual harga Rp700.000. Nanti bisa berbuah. Buahnya juga bisa dimakan ya. Ini jiwet. Harga Rp700.000. Bisa dimikir tipis-tipis. Selanjutnya, saya pun seh, ini bahan bonsai bintaus. Unik. Iya. Seperti binatang ini. Nah, ini ekor. Ini kepalanya ya, saya pun seh. Ini unik. Kartanya tua. Ini dibatu, Pak Lim ya? Iya, itu gendong batu, Pak. Gendong batu. Oh iya, ini ada batunya nih. Gendong batu. Saya pun seh, kakinya juga unik. Besar nih polnya. Kartu tua. Tangan-tangannya lengkap. Di tahap kating. Buat penyambungan anti putri ini. Rekan satu lupiah. Bintaus ini masih ori. Ori, Pak. Saya pun seh, ini bintaus ori. Harga berapa, Pak? Rp600.000, Pak. Harga Rp600.000. Ini silakan. Rekan satu lupiah. Ini bintaus unik. Dijual harga Rp600.000. Bisa dineko tipis-tipis. Selanjutnya, saya pun seh. Bunut, Pak. Bunut. Bunut. Pucuk merah, Pak. Ini ya, Pak. Ini bunut pucuk merah. Kartu tua. Kakinya unik. Selesai pengawatan. Rekan satu lupiah. Harga berapa, Pak Alim? Itu Rp350.000, Pak. Harga Rp350.000. Ini ukuran medium. Rekan satu lupiah. Nanti, Mas Lanikul bisa. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya, saya pun seh. Bunse serut. Serut, Pak. Ini kartunya tua banget ini. Jaman mosil. Saya pun seh. Tuan-tuan, Pak Salim. Ini bonggol besar. Saya pun seh ya. Kartu tua. Sudah memosil. Ini keruak-keruak. Selesai pengawatan. Rekan satu lupiah. Sudah pakai pot. Tinggal pajang ini. Rekan satu lupiah. Kalau dikutukan kontes di kelas prospect berani. Berani, Pak. Sudah berani tampil di kelas prospect. Ya, saya pun seh. Ini harga berapa, Pak Alim? Itu Rp1.500.000. Bukar Rp1.500.000. Rekan satu lupiah. Sudah, kartu tua sudah memosil. Selesai di salon. Ini harga Rp1.500.000. Bisa dinikuti. Tipis-tipis. Yang baru menemukan di channel kami. Yang belum tombol seber. Silahkan bantu saya. Tombol seber di channel kami. Jangan lupa. Novifikasinya diadukan. Supaya kalian tidak ketinggalan di konten saya selanjutnya. Yang sudah nombol. Aku doakan kalian semua. Dibarik saya selalu. Dan panjang umur. Dan dimudahkan. Terdibarokah oleh Allah Allah. Amin. 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 Ikuti perjalanan saya. Rekan satu lupiah. Selanjutnya. Zed bunse. Salam satu lupiah. Ini bunse arabica. Atau kelampis hitam. Kakinya putar. Iya. Ini polnya utuh. Kartu tua. Rekan satu lupiah. Selesai di salon. Dan di tahap cutting. Ini subur. Unik. Rekan satu lupiah. Ini arabica. Atau kelampis hitam. Tinggal ganti pot. Ini potnya kurang besar. Kurang besar dikit pak. Ini kecilan kurang besar dikit. Kalau menurut saya ya. Rekan satu lupiah. Silahkan. Rekan satu lupiah yang belum punya koleksi arabica. Ini bugarga berapa pak salim? Satu juta lima ratus. Bugarga satu juta lima ratus ribu. Bisa di nego pak. Bisa pak. Semua bisa di nego. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya. Bunse mustang. Iya pak. Nah ini coba pertama dari kaki pak Lim ya. Ini kakinya. Mustang. Putar. Belakang ada kaki. Selesai di salon. Rekan satu lupiah. Ini ketinggian ada 50. Ya sahabat bunse. Ini mustang cantik sekali. Kartu tua. Tinggal ganti pot. Ini harga berapa pak salim? Itu 400 ribu. Harga 400 ribu ya sahabat bunse. Silahkan. Yang belum punya koleksi mustang. Ini dijual harga 400 ribu. Di tempatnya pak salim. Semua bisa di nego tapi tipis-tipis. Selanjutnya bunse serut. Ini sudah jadi pak Lim. Iya pak. Tinggal di peruning. Biar kelihatan rantingnya. Sahabat bunse ya. Daunya subur. Dijuruyurnya. Nolok-lok. Kartu tua. Ini batunya pemanis pak. Ini batunya pemanis. Biar jelas ada kaki. Saya putar biar jelas. Samping ini juga ada kaki. Nah ini sahabat bunse ya. Ini ada kakinya ini. Sukur. Kartu tua. Harga berapa pak salim? 350 ribu. Harga 350 ribu. Bisa di nego tapi tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bunse. Ini bunse. Pacar laut pak. Pacar laut. Nah ini sudah jadi. Sudah jadi pak. Sahabat bunse tinggal ganti pot. Ini dikutukan kontes juga berani. Di kelas prospek ya. Ini pacar laut. Kartu tua. Gaya air terjun. Atau menggantung ya. Ini sahabat bunse. Selesai pengawatan. Atau di wiring. Harga berapa pak salim? Itu 800 ribu pak. Harga 800 ribu. Rekan satu rupiah ini. Pacar laut. Kartu tua. Unik gaya air terjun. Dijual harga 800 ribu. Bisa di nego tapi tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bunse. Bunse mustam. Iya mustam. Ini mustam. Ini kakinya. Sahabat bunse ya. Biar jelas. Ada kaki. Kartu tua. Tahapan kate. Dan sebelah sini pengawatan. Dan selesai lepas kawat. Subur. Ini rekansi robi ya. Ini kartu tua dan unik. Harga berapa pak salim? Itu 600 ribu. Harga 600 ribu. Ini bunse mustam. Dijual harga 600 ribu. Sudah sama pot. Tinggal pajang di depan rumah. Selanjutnya? Selesai bunse. Bunse serut. Serut pak. Ini juga unik. Sekarang di tempatnya pak salim. Unik-unik. Bunse-nya rekansi robi ya. Ini bunse serut. Ini kakinya. Ada kaki. Ini bonggol besar. Selesai pengawatan. Rekansi robi ya. Ini cantik. Hasil kawatnya ini. Dapat bunse. Kartu tua. Sudah pakai pot. Ini ketinggian. Ada 40 pak limu ya. Ada pak limu. Dari sini. Harga berapa pak limu? 800 ribu pak. Harga 800 ribu. Nanti masalah nego bisa kalian langsung hubungi pak salim. Siap pak salim. Selanjutnya. Ini sancang. Sancang pak. Program di batu. Betul pak limu ya? Betul pak. Ini sancang program di batu. Ini pohonnya lumayan besar ya. Tekan satu lebih. Daunnya kecil. Batunya karang dari laut. Bukan dari gunung ini. Sudah pakai pot. Sahabat bunse. Ini harga berapa pak limu? Itu 300 pak. Harga 300 ribu. Nanti masalah nego bisa langsung hubungi pak salim. Selanjutnya. Bunse waru merah. Iya pak. Ini bahan bunse waru merah. Ini bogor unik. Pelantung. Leku-leku. Ini meleku-leku. Ini selesai di wiring atau pengawatan. Ini biar jelas ini daunnya. Di shot biar itu tahu. Ini warna merah ya. Ini waru merah. Rekasadubin. Harga berapa pak limu? Itu 400 ribu. Harga 400 ribu. Bisa dinego tapi tipis-tipis. Selanjutnya ini bunse wancang. Wahung sambung sancang. Ini kartu tua. Udah keruak-keruak. Udah memosim nih pohonnya. Selain pengawatan. Rekasadubin. Tinggal ganti pot. Harga berapa pak limu? 300 pak. Harga 300 ribu. Selanjutnya bunse serup on drop. Ini masih proses di los kan. Ya sahabat bunse. Biar jelas. Ini connect ke sini. Ini bonggol. Bonggol atau pohon ya sahabat bunse. Batunya karang. Sini juga ada pohon. Subur tinggal di wiring ini. Harga berapa pak limu? Itu 500 pak. Harga 500 ribu. Nah ini serup on drop. Dijual harga 500 ribu. Sudah pakai pot. Bisa dinego tapi tipis-tipis. Selanjutnya sahabat bunse. Ini bunse lawan. Tidak dalung. Tidak rame. Sahabat bunse ya ini. Bonggol besar. Kakinya putar. Sahabat bunse ya. Subur ini. Tinggal di wiring ini. Masih proses di los kan ya. Subur sekali. Ini ukuran jumbo pak limu ya. Jumbo pak. Ini ukuran jumbo. Nah mau mat pasalim ya. Ini kalau terjual pakai potnya enggak ini. Aduh berat pak kalau pakai potnya mak. Soalnya terlalu berat pak. Berat ini ya. Berat ini ya. Kalau pakai pot. Kalau rekan satu hobi berani ongkir enggak apa pak limu ya. Kadang di rumah kan sibuk cari pot kan sulit. Nah ini loa tidak dalung. Tidak rame. Ini dijual harga berapa pak limu? Satu juta pak. Bukar harga satu juta rupiah. Ya ini sahabat bunse ini harga murah ini. Ukuran apa jumbo dijual harga satu juta rupiah. Loa tidak dalung. Tidak rame. Selanjutnya sahabat bunse. Ini bunse serut. Konek pak limu ya. Iya konek pak. Ini konek. Ini kakinya cantik. Bonggol utuh. Masih proses jelas kan. Ya sahabat bunse ini. Bunse serut. Ini kartu tua. Pohonnya utuh. Daunnya subur. Ijuruyuruyuruyur. Ini harga berapa pak limu? Satu juta pak. Bukar harga satu juta rupiah. Bisa dimiku tipis-tipis. Selanjutnya ini bunse wawung bintang. Iya pak. Ini kartu tua banget. Udah memosil pak limu ya. Ini cantik sekali. Bukarnya ini kartu tua. Gak memosil. Subur. Ini wawung bintang. Besar. Punggolnya ya saya bunse ini. Kasarabut banyak. Udah pake pot. Ini harga berapa pak limu? Itu satu juta pak. Bukar harga satu juta rupiah. Bisa dimiku. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya sebelah sini. Ini bunse. Amplas. Amplas putih. Nah ini amplas putih. Ini kaki cantik. Saya bunse ya. Kartu tua. Bukar besar. Subur. Masih proses di loskan. Sahabut bunse. Tinggal di wiring ini. Udah cantik. Udah pake pot. Soalnya ini. Ya saya bunse ya. Ini harga berapa pak limu? Itu 500 ribu pak. Harga 500 ribu. Nah ini murah sekali. Rekas rupiah. Ini amplas putih. Bonggol besar. Kartu tua. Dijual harga 500 ribu. Semua disini bisa dinegur. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya sebelah sini. Bunut pucuk merah. Ini ukuran jumbo. Udah bunse ya. Besar. Ini kakinya. Ada kaki ini. Bunut pucuk merah. Nah ini ketinggian. Biar jelas. Selesai pengawatan. Rekas rupiah. Ini tangan-tangannya udah lengkap. Belakang ada bag. Ini buat mahkota. Saya bunse ya. Udah pake pot. Ini harga berapa pak limu? Bunut 1 juta 500 ribu pak. Bunut pucuk merah. Dijual harga 1 juta 500 ribu. Bisa dinegur. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya sebelah sini. Bunse loa. Tidak ada lalu. Tidak rame. Ini unik. Saya bunse ya. Ini kartu tua. Ini kaki. Ini unik. Kayak binatang ini. Pohonnya ini. Ya ini loa. Tidak ada lalu. Tidak rame. Ini tangan-tangannya. Satu bunse. Subur. Dijual harga berapa pak limu? Ini 1 juta pak. Buka harga 1 juta rupiah. Loa. Tidak ada lalu. Tidak rame. Dijual harga 1 juta rupiah. Selanjutnya. Masih di jalur loa. Tidak ada lalu. Tidak rame. Rekas 1 rupiah. Ini ada tangan-tangannya. Belakang sini ada bag. Atas mahkota. Buat mahkota. Ini kakinya cantik. Sudah pakai pot. Tinggal pajang di depan rumah ini. Loa. Ukuran jumbo. Termasuk jumbo ini. Bonggol utuh. Harga berapa pak limu ini? Itu 2 juta pak. Buka harga 2 juta rupiah. Silahkan. Rekas 1 rupiah. Yang belum punya koleksi loa. Tidak ada lalu. Tidak rame. Ini buka harga 2 juta rupiah. Bisa dinikur. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya sebelah sini. Ini bunse mustam. Bonggol besar. Kaki putar. Kartanya tua. Subur. Rekas 1 rupiah. Ini termasuk ukuran medium. Dapat pakai pot. Harga berapa limu ini? Itu 350. Harga 350 ribu. Murah sekali ya. Saya tunsai. Ini silahkan. Ini dijual harga 350 ribu. Tidak mengurangi kantong anda kempes. Ini murah. Silahkan buruan di Pak Salem. Menyambut akhir tahun ini. Harga murah-murah. Jauh berat. Selanjutnya. Belah sini. Bunse serut. Ini bunse serut. Ini bonggolnya besar. Satu-murah. Batunya pemanis Pak Lim. Ini batu pemanis. Ini kaki. Ini unik. Leku-lekuk. Tinggal di wiring atau pengawatan. Satu-murah. Ini rantingnya rapat. Kartanya tua. Sudah pakai pot. Harga berapa limu ini? Itu 1 juta Pak. Bukar ke 1 juta rupiah. Satu-murah. Silahkan hubungi Pak Lim. Nanti nomor akan aku taruh di judul dan di kolom di bagian bawah video. Kalau mau berkunjung silahkan alam lengkap Pak Salim berada di Desa Mentor Klumpet, Kecamatan Sokok, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Terima kasih Pak Salim. Pagi ini saya diberi jingkan rupiah bahan bonsenya atau bonsai Pak Salim. Kuduakan semoga terjual dan manis. Dan kuduakan semoga keluarga kita selalu dan panjang umur dan dimudahkan kita di barokah oleh Allah Tuhan. Amin. Amin. Garobah. Amin. Selesaian dari saya, Bu Cicawan, dan Pak Salim, dan kameramen. Kalau ada kata-kata kurang sopan, dihatikan semua. Mohon maaf banyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesaian dari saya, Bu Cicawan, dan Pak Salim, dan Pak Salim.